Selamat malam, pemerintah menganggap revisi Undang-Undang KPK belum harus dilakukan. Sebelumnya, rencana merevisi Undang-Undang KPK sempat dibahas antara DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Jumat siang menanggapi tentang wacana merevisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menginginkan adanya revisi Undang-Undang tersebut. Kalau Pak Presiden, setelah terakhir yang saya dengar langsung dengan Pak Presiden bahwa saya tidak beningat kok untuk revisi Undang-Undang KPK. Itu aja yang saya dengar. Sementara revisi Undang-Undang KPK sudah masuk dalam program legalisasi nasional Prolegnas Prioritas 2015. Hal ini berdasarkan hasil rapat antara Menteri Hukum dan HAM dan Badan Legislasi DPR. Prolegnas Prioritas maksudnya. Kalau dalam prolegnas itu sudah ada, sudah pasti, akan dibahas itu sudah pasti ya. Saya garis bawahi, sudah pasti akan direvisi itu. Cuman kapan? Apakah tahun ini atau tahun depan? Itu saja. Jadi bukan berarti dibatalkan, tapi masalah waktunya aja, timing kita aja. Penyadapan dan penutupan yang dilakukan KPK, yang termasuk di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tersebut, menjadi perhatian DPR dalam mengambil sikap. DPR juga menganggap dengan tidak adanya badannya mengawasi jalannya penyidikan, menjadikan KPK rentan ditunggangi pihak tertentu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.